Dan hari hasil penggebekan, polisi mengita puluhan karung ketumbar yang diduga dioplos dengan bahan kimia berbahaya. Dalam penggebekan ini, polisi menangkap dua orang yang diduga merupakan pemilik usaha di kawasan Pantai Indah Dadap, Kosambi, Tangerang. Di hadapan polisi, keduanya mengaku jika ketumbar yang diproduksi dioplos bahan kimia berbahaya. Pelaku sengaja mengoplosnya agar terlihat bersih sehingga dapat meningkatkan harga jual di pasaran. Dari hasil pemeriksaan, keduanya telah memproduksi ketumbar oplosan ini sejak tahun 2010 dan dipasarkan di wilayah Tangerang dan Jakarta. Selain pelaku, polisi juga menyita bahan kimia, alat pengolah, dan beberapa garung ketumbar sebagai barang bukti. Mengolah ketumbar yang asli seperti ini, kemudian dicampur dengan bahan-bahan kimia, ada dua jenis, yang mana bahan kimia itu sebetulnya pencampurannya ini melebihi batas yang telah dimukulkan. Setelah itu diulah, ketumbar yang aslinya warna hitam kecoklat-coklatan berubah menjadi kuning kebutuhan yang bersih. Namun kalau kita lebih dalam, kegiatan ini melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan. Yaitu melanggar ketentuan undang-undang masalah pangan, undang-undang masalah perkebunan, juga undang-undang perlindungan kosmen. Masyarakat awam mungkin kalau beli ketumbar, kalau tidak tahu, milih yang asli seperti ini, dengan milih yang sudah dicampur bahan kimia seperti ini, kalau orang awam, mesti milih yang seperti ini, yang bersih. Namun kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini cukup membayarkan di kesihatan.